Halo guys, kembali di TESPOLU TV Membahas satu hal yang menarik kekalahan di awal musim Kekalahan besar 27 Juara dunia Liverpool atas tim yang musim lalu hampir degradasi Aston Villa dengan skor 27 Aneh gak? Aneh Ya bisa begitu, tapi ada sebabnya Nah apa sebabnya kekalahan United Oh you know it lagi Kalahan Liverpool 27 atas Aston Villa Tetap di TESPOLU TV Gue akan membahasnya secara detail Oke guys Aston Villa bukan kaleng-kaleng Musim ini mereka 3 kali menang 3 kali menang di Liga Inggris Setelah mereka terseksok hampir degradasi musim lalu Mereka hajar Seville United 1-0 Mereka kalahkan Fulham 3-0 Mereka sikapsan juara Liverpool dengan skor 72 Oh hebat juga nih pelatih Dian Smith Apa yang menjadi kekalahan 27 Ini ada faktornya dari awal Mane tidak main karena terkena COVID-19 Kemudian Thiago Silva juga terkena COVID-19 tidak main Pemain dan Ellison Tiga pemain inti Khususnya Ellison ini sangat benar pengaruh Ketika Lini belakang Lihat Gawang Wow Tidak ada Ellison Adanya Adrian Mati kita Sudah pasti Tidak senyaman ketika Pia gawangnya adalah Ellison Meskipun Adrian dibela ya sama Klopp Ini kekalahan tim bukan kesalahan Adrian Itu pelatih juara Memang mantap Liverpool mendapatkan pelatih juara Sehingga Mampu jadi juara Pelatih yang hebat Klopp Dia Memang ini kekalahan tim Permainan tim bukan kesalahan Adrian Meskipun Kalau kita lihat sebagai fans Mungkin Bego nih keeper nih Salah nih Emang iya Emang salah Berapa kali Lini belakang sebetulnya Gak ada masalah Dari komposisinya Ada Trent Arnold di kanan Ada Andrew Robertson Kemudian Joe Gomez Dan Pandai Malam itu memang Apes Koordinasi lini belakang Jelek Terus Terutama Kehilangan Penyagawang ya Alisan ya Itu Mengaruh banget Jadi Lini belakang Rapuh Kemudian Keita Fabinho Final Dan Tiga pemain ini Seharusnya Aman-aman aja Tapi Memang kehilangan Tiago Alcantara Ini bisa dikatakan Kehilangan pilihan Untuk Klopp Memasang Atau komposisi Lini tengah Jika salah satunya Klopp Di lini depan Tidak ada masalah Tidak ada Manit Ada Diogo Jota Sebetulnya Mohon Salah Firmino Dan juga Diogo Jota Hanya saja Memang Kemistri Firman Shah Ini biasanya Oke Firman Shah itu kan Firmino Mane dan Salah Ini jadi Kurang Berjalan dengan Baik Nah Tapi memang Di sisi lain Bagaimana Dan Smith Sangat Sangat Siap Menghadapi Liverpool Mereka Memang Kehilangan Bob Hinton Dan juga Wesley Bukan Wesley Tergalung ya Wesley Itu di Lini depan Tapi Mereka Sudah Mendapatkan Penjaga Awang Yang tampil Cukup bagus Mesin Lalu bersama Arsenal Ini Emiliano Martinez Ini Sebuah Hal Yang Sangat Memuntukkan Untuk Aston Villa Kemudian Lili belakang Konsa Berpasang dengan Minks Target Dan juga Maticass Nah Maticass Juga Tampil Sangat Baik ya Maticass Ini salah satu Pemain Yang Menurut gue Musim lalu Bermain untuk Kotean Forest Tapi musim ini Menjadi Pemain Pilihan utama Jadi ini Kejelian Dari Dan Smith Sebagai pelatih Untuk Merangkai Timnya Di awal musim Meskipun Namanya Bukan nama Yang Terkenal Di Premier League Tapi Sudah Menjadi Bintang Di Championship Division At least Tidak Banyak Tidak Banyak Waktu Untuk Menadaptasi Terus Konsa Juga Cukup Bagus Sebagai Seorang Sunderback Nah Di Lili Tengah Ini Yang Menarik Jack Rilis Kedapatan Teman Atau Mendapatkan Teman Ross Barkley Ini Pemain Yang Baru Masuk Di Detik Perakhir Transfer Ini Juga Menjadi Satu Pemain Penting Mantan Pemain Everton Yang Juga Mantan Pemain Chelsea Ross Barkley Ini Setelah Chelsea Mendapatkan Banyak Pemain Bintang Dirinya Tidak Dapat Tempat Tetapi Ditampung Aston Villa Dan Ini Menjadi Tempat Yang Tepat Di Kanannya Ada Tles CG Nah Depannya Ini Di Depannya Yang Menarik Mungkin Teman-teman Lihat Siapa Strikernya Aston Villa Nah Ini Mantan Striker Brentford Di Championship Musim Lalu Ollie Watkins Ini 26 Gol Jadi Bukan Kaleng-kaleng Guys Jadi Apa Yang Dilakukan Dengan Mencintakan 3 Gol Kegawangan Drian Itu Bukti Bahwa Dirinya Seseorang Striker Bagus Lagi-lagi Dan Smith Hebat Matty Cash Dari Notre Forest Dan Watkins Dari Bradford Dari Championship Bintang-bintang Championship Diambil Karena Tim Ini Bukan Tim Besar Asang Villa Itu Tim 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 Tradisional Dari Inggris Tapi Mereka Baru Naik Tidak Sekaya United Liverpool Chelsea Arsenal Tapi Mereka Mencari Pemain-pemain Harga Murah Tapi Bagus Dan Smith Mampu Merangkainya Ditawa Satu Pemain Senior Rose Barkley Membuat Pasalnya Bagus Dan Itu Menjadi Nightmare Untuk Jordan Klopp Dan Juga Coppites Dan Juga The Reds Liverpool Mereka Kalah 2-7 Ya Dari Gol pertama Sudah terlihat Bahwa Bagaimana Kesalahan Dari Menjaga Gawang Posis Posis Salah Watkins Mampu Membuka Gol dari Jack Apa Lumpan Jack Release 1-0 Menit ke-22 Jack Release Memberikan Asis Kepada Oli Watkins 2-0 Dan Mohamed Salah Sempat Memperkecilkan Teringgalan Menjadi 1-2 Tapi Gue Lihat Lagi Ini Ada Miskoordinasi Jadi Kalau Kaget Dengan Gol-gol Cepat Dari Lawan Adrian Juga Tampil Sangat Buruk Sehingga Koordinasi Pemain Tengah Dari Liverpool Membantu Bertahan Sehingga Tugas Menyerang Ini Jadi Berkurang Dan Area 14 Dikuasai Oleh Astagfirullah Di Sepak Bola Dibagi Menjadi 16 Bagian Guys Jadi Area 14 Itu Di Depan Dua Senderback Tepatnya Di Posisi Defensive Fidder Yang Di Isi Oleh Fabinho Wijnaldum Dan Juga Kita Ini Dibombardir Karena Apa Karena Kecepatan Yang Milik Leroy Bruce Barclay Grealish Trace Dan Juga Oli Wattin Empat Pemain Ini Mampu Merusak Area 14 Liverpool Dan Ini Menjadi Kekalahan Liverpool Setelah Gol Ketiga Gol Ini Dari McJune Tenangan Jarap Jauh Menghujam Kembali Kembali Dan Sebelum Babak Pertama Selesai Oli Watkins Mampu Menutup Gol Di Malam Itu Dengan Hat-trick Di Menit Ke 39 Jadinya Skor 41 Minum 41 Ini Juga Menjadi Satu Beban Besar Ketika Para Pemain Liverpool Masuk Ke Ruang Ganti Apa Yang Dikatakan Oleh Sang Pelatih Kalau Kalah Satu Empat Ini Juga Menjadi Misteri Tapi Tidak Hanya Sampai Disitu Saja Babak Kedua Dimulai Gue Melihat Bahwa Adrian Smith Tidak Merubah Apapun Adrian Smith Apa Namanya Tetap Bermain Dengan Pola Cepat Dengan Formasi 4 2 3 1 Dua Pemain Tidak Maju Maju McJune Dan Douglas Lewis Selalu Menjaga Area 14 Mereka Dengan Sangat Baik Sedangkan Empat Pemain Yang Bertugas Untuk Menyerang Tres Higit Di Kanan Di Depan Watkins Ross Barkley Sebagai False Nine Kemudian Eh Sorry Sebagai Penyerang Lubang Sedangkan Grealish Di Free Roll Tapi Perposisi Di Kiri Ini Cukup Merepotkan Empat Pemain Saja Merusat Pertahan Dari Liverpool Nah Liverpool Di Awal Babak Kedua Langsung Mengganti Nabil Keta Dengan Minamino Berharap Bahwa Akan Ada Tambahan Serangan Karena Mereka Harus Mengejar Difici Tiga Gol Tapi Alhasil Justru Kenyataannya Di Menit Ke 55 Ross Parkley Mampu Menambah Keunggulan Jadi 51 Ini Sebetulnya Pertandingan Sudah Selesai Menurut Gue Ketika Gue Nonton Selesai Karena Saling Menyalahkan Pemain Liverpool Dan Tidak Bisa Bangkit Karena Sulit Ya Seorang Kapten Van Dijk Saja Tidak Bisa Bangkit Untuk Mengkondonasi Atau Situasi Di Lapangan Sulit Di Lini Belakang Lini Belakang Masih Kacau Surut Bisa Menyerang Tapi Gol dari Mohamed Salah Di unit Ke 60 Hanya Bisa Memperkecil Ketinggalan Jadi 25 Setelah Itu Dua Gol Tambah Dari Jack Grealish Ini Jack Grealish Sudah Asis Setak Gol Lagi Habis Itu Dia Menjadi Man Of The Match Kalau Menurut Gue Karena Tampil Sangat Baik Ini Dua Gol Dan Tiga Asis Jadi Yang main Fantasy Premier League Yang Punya Jack Grealish Nilainya 24 Guys Langsung Habis Kok Jadi Kapten Kali Dua 48 Itu Tutup Pantasi Premier League Nah Terus Tutup Di Menit Ke 75 Jack Grealish Jadi Skor 72 Skor 72 Ini Cukup Besar Sampai Mem Mem Yang Ada Di Dunia Kalau Lima Eh Gol Satu Dua Itu Brace Tiga Hat Tiga Empat Kuart Lima Manchester City Enam Manchester United Tujuh Liverpool 28 Barcelona Itu Jadi Mem-mem Di Dunia Jadi Kekal Kekal Besar Ini Banyak Bila Wah Ini Pemainan Judi Bandar Ada Yang Bila 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 Ditampil Ditampil Kalau Liverpool Dengan Mitos Tiga Pemain Inti Yang Mereka Harus Resikonya Ini Mereka Dikalahkan Tapi Walaupun Tidak Menyakkan Sebesar Ini Kalahnya Kalau Kalah 1-0 Atau 21 Beli Tidak Besar Tapi Kalahnya 72 Dan Itu Hanya Dua Jam Setelah Manchester United Dibantai Oleh Esports Dengan 1-6 Jadi Ya Udah Kubu The Red Dan Kubu The Red Devil Saling Membuli Tapi Sama-sama Sama-sama Dipermalukan Kita Lihat Apakah Juara Dunia Juara Pertahan Akan Mampu Bangkit Setelah Kekalahan 27 Setelah Ini Mereka Akan Menghadapi Everton Wow Derby Merseyside Ini Akan Menjadi Satu Derby Yang Paras Dimana Everton Bersama Dengan Dominic Lovard Luin Dan Juga Pelatih Mereka Ini Sedang On Fire Guys Ini Akan Menarik Dan Liverpool Masih Akan Tampil Tanpa Tiago Ellison Dan Mane Situasi Yang Setelah Mereka Akan Menjadi Ayaks Di Gajaman Eropa Astonville Akan Menghadapi Leicester Leicester Ini Pemuncak Classman Oh Gak Leicester Pemuncak Classman Everton Leicester Empat Kali Main Tiga Kali Menang Sama Dengan Astonville Astonville Tiga Kali Main Tiga Kali Menang Jadi Sesama Sama Tiga Kali Menang Ini Akan Menjadi Petang Yang Sama Pernah Dibukan Kelima Dimana Leicester Akan Menghadapi Astonville Astonville Akan Main Away Ya Itulah Kenapa Liverpool Bisa Kalah Jadi Memang Faktor Tidak Adanya Alisson Adrian Tampil Flop Lini Belakang Tidak Sebagus Musim Lalu Jadi Lini Belakang Yang Gue Lihat Liverpool Tidak Sebagus Musim Lalu Van Dijk Harus Kembali Membutuhkan Diri Kalau Dirinya Mau Dikatakan Sebagai Terbaik Dunia Dua Sayap Mereka Andrew Robinson Di kiri Dan Tren Arop Di kanan Juga Harus Bantu Bertahan Jangan Nyerang Terus Kasihkan Berikan Ases Berikan Kemenangan Tapi Berkaren Jelek Nah Diri Di Tengah Henderson Belum Ada Sosok Yang Bisa Menghentikan Jordan Henderson Ini Masih Naik Turun Penampilan Wijnaldum Fabio Juga Keita Belum Seperti Yang Diharapkan Termasuk Tiago Alcantara Yang Masih Terkena COVID Semoga Cepat Sembuh Ya Tiago Dan Di depan Mane Memang Tak Tergantikan Karena Mane Kadang Menutup Kekurangan Kalau Salah Jelek Atau Mandul Roberto Firmino Juga Belum Menunjukkan Ketajaman Masih Ini Kita Melihat Apakah Minamino Akan Menjadi Satu Pilihan Kartu Trofe Ketika Tiga Pemain Di depan Tidak Bisa Menciptakan Gol Tampil Maksimal Ini Baru Pekan Kempat Jangan Panik Biasa Kalah Tapi Kita Akan Melihat Bagaimana Progres Dari Judgan Klopp Kan Kelas Percaringan Klopp Empat Tahun Berhasil Juara Kita Akan Lihat Apakah Mampu Keluar Di Situasi Sudut Ini Sedangkan Aston Villa Kita Akan Melihat Apakah Dia Terus Akan Persisten Atau Hanya Dia Tiga Pertandingan Menang Terus Musim Lalu Mereka Terso Sio Hampir Masuk Kembali Ke Championship Division Tapi Mereka Mampu Lolos Dari Jurang Dikredasi Kuncinya Dan Smith Sukses Mengambil Satu Penjaga Bagus Asal Argentina Emiliano Martinez Kemudian Satu Pemain Penting Di Tengah Ross Barclay Ini Pemain Yang Pesarat Pengalaman Everton Dan Chelsea Sudah Pernah Dibilanya Dan Juga Oli Watkins Ini Salah Satu Juru Gedor 26 Mereka Mampu Ambil Dan cukup Bagus Ya Kita akan Lihat Apakah Mereka Akan Konsisten Itu Guys Jadi Kekalahan Dalam Sepak Bola Biasa Kadang Strategi Faktor X Menentukan Tapi Itulah Indahnya Sepak Bola Tapi Lagi-lagi Far Gak Ada Gunanya Kalau Ketujuan Wasid Tentang Salah Setuju Enggak Itu Aja Analisa Gue Aston Villa Mampu Mengalahkan Liverpool Dengan Skor 72 Menjadi Berita Besar Headline Di Inggris Di Mana-mana Selain Kita Masih Belum Belum Lupa Barcelona Di Bantai Oleh Munchen Dengan Skor 82 Kemudian City Dikalahkan Oleh Leser Dengan Skor 52 Belum Lama United Juga Disikat Oleh Skor 16 Kali Ini Juara Bertahan Dihajar Oleh Aston Villa Dengan Skor 27 Jadi Berita Besar Tapi Ini Leser Pola Oke Itulah Analisa Gua Apa Namanya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan notifikasi Lonceng Dan Share Videonya Kemana-mana Tespulutv Akan hadir Kembali Untuk Analisa Berikutnya Jaduk Rawasan Out Bye